Misteri tewasnya Santriwati di Kendal. Ibu korban bingung anaknya bisa keluar pesantren. Apalagi saat ditemukan, putrinya tak lagi memakai pakaian lengkap hingga diguga di ruda paksa hingga tewas. Pelaku pemerkosaan dan sekaligus pembunuhan Santriwati Hafizah di Kendal berinisial SNH, 19 tahun, hingga kini masih belum terungkap. SNH ditemukan meninggal dalam keadaan setengah telanjang di kandang Ayam Desa Darupono, Kecamatan Kaliungu Selatan Kabupaten Kendal, Kamis, 17 Oktober 2024, sekitar pukul 6.30 WIB. Setelah proses pemeriksaan, awal, SNH diketahui merupakan santri aktif di salah satu ponpes di Kendal. Sejak duduk di bangku SLTP-SLTA, SNH sudah mengenyam pendidikan pesantren. Bahkan, ia juga merupakan seorang penghafal Al-Quran di ponpes tersebut. Ibu SNH, Rohmatun pun mempertanyakan keamanan pondok pesantren tempat putrinya mengabdi dan menimba ilmu. Maklum, pondok tersebut menurut Rohmatun menerapkan keamanan yang cukup ketat. Yang saya masih bingung, kok bisa anak saya berada di luar pesantren? Padahal untuk izin saja susah kecuali ada acara penting. Kata Rohmatun ditemui di kediamannya. Kamis, 17 Oktober 2024, sore, ia bercerita putrinya merupakan seorang santriwati Hafizah di salah satu pondok pesantren di Kendal. Di pondok tersebut, putrinya tak hanya mengaji saja, namun juga mengabdi ke pesantren dan juga bekerja sebagai penjahit. Sudah mengabdi sekitar dua tahun di sana setelah lulus SLTA, tuturnya. Rohmatun menuturkan. Putrinya sempat pulang pada Sabtu, 12 Oktober 2024, untuk mengikuti acara haul di rumahnya. Selepas haul selesai, korban kemudian diantar oleh ayahnya ke ponpes tempatnya mengabdi. Sempat pulang Sabtu pagi karena ada acara haul di rumah. Nah minggu malam diantar ayahnya kembali ke ponpes. Terangnya, ia juga sempat mencegah anaknya kembali ke pondok lebih awal dan ingin berada di rumah lebih lama. Maklum, pondok pesantren tempat anaknya mengabdi sulit memberikan izin pulang santri jika tidak dalam keadaan mendesak. Ayah korban, Akib juga kaget dan bingung dengan keamanan pondok pesantren tempat putrinya menimba ilmu. Terlebih, pada minggu, 13 Oktober 2024, malam, dirinya mengantar putrinya ke pondok pesantren setelah SNH mengikuti acara haul di rumah. Pertanyaan Akib ini beralasan. Sebab Sabtu SNH pulang ke rumah. Lalu minggu malam ia mengantar anaknya itu balik ke ponpes. Hingga akhirnya SNH ditemukan tewas pada Kamis. Kok bisa anak saya itu di luar pesantren padahal sudah tak antarkan minggu malam? Itu bagaimana dia bisa keluar? Keamanannya gimana? Tuturnya. Sebelumnya, sesosok mayat perempuan berambut setengah pirang dan panjang tanpa identitas. Tergeletak di kebun dekat peternakan ayam di desa Darupono. Kendal. Setelah dilakukan pemeriksaan, rupanya korban merupakan santriwati Hafizah berinisial SNH. Saat ditemukan mayat dalam kondisi setengah telanjang dan masih mengenakan jaket berwarna hitam yang juga dalam keadaan setengah terbuka. Kapolsek menerangkan, mayat perempuan tersebut diduga merupakan korban pemerkosaan.